Intinya hanya terjadi... Ungkapan ini disampaikan Kepala Bidang Penpas Dinas Koperindak, Bakrin Igrisa, usai mengikuti rapat dengan pendapat yang digelar DPRD dengan sejumlah pedagang pasar soping Limboto. Bakrin mengaku kejadian ini terjadi akibat kesalahpahaman para pedagang dalam mengartikan tugas Dinas Koperindak melalui penataan pasar dan soping Santar Limboto yang merupakan ikon Kabupaten Gorontalo. Artinya ada kesalahpahaman di dalam mengartikan apa sebenarnya yang sementara kita lakukan terutama dalam penataan dan pengaturan setiap penutupan pasar harian Limboto, pasar kayu bulan, lingkungan, dan pasar soping serta kulineri pada di Limboto. Untuk soal yang minimnya sosialisasi itu bagaimana Pak? Namun begitu Bakrin menambahkan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada seluruh pedagang yang menempati pasar soping Limboto. Sebelumnya, langkah pemerintah ini dilakukan untuk dapat meningkatkan pendapatan para pedagang dengan cara menata kembali pasar soping Limboto, agar para pembeli yang mendatangi pasar akan bertambah dan nyaman, dengan berbelanja dalam kondisi bersih dan tidak berbau seperti yang dikeluhkan oleh para pengunjung. Taufik Bimbing, Mimosa TV, Mawartagan.